Disclaimer, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi terkait cara menghasilkan uang dan kripto lewat internet secara berbayar. Jika mau bermain di web seperti ini, Anda bisa untung dan bahkan Anda bisa buntung. Kami tidak menyarankan yang nonton untuk deposit karena deposit mempunyai resiko yang sangat tinggi. Jika kami deposit di dalam video ini, itu hanya sebatas tutorial saja. Karena kami tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk materi atau apapun. Apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh deposit Anda sendiri. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Di video kali ini, admin kembali membahas sebuah web penghasil dolar tanpa undang teman ya. Buat yang ingin melakukan pendaftaran di web ini, teman-teman tinggal tekan saja link pendaftaran yang admin sudah tempelkan di deskripsi video ini. Selanjutnya, buat yang ingin melakukan pendaftaran, seperti biasa juga admin sudah tempelkan link pendaftaran di deskripsi. Langkah melakukan pendaftaran di sini, kita cukup memasukkan nomor telpon, whatsapp kalau ada, masukkan password, password, masukkan konfirmasi password atau payment password ya. Setelah itu, kita tekan saja sign in. Setelah itu, kita login saja ya, seperti ini. Lalu kita login. Setelah login, ini dia ya tampilannya. Teman-teman bisa baca-baca di sini semua penjelasan yang ada di dalam web ini. Setelah itu, kita tekan saja AESI ya. Nah, ini dia ya untuk tampilannya. Bisa dilihat untuk misi-misinya, teman-teman bisa lihat nanti di sini ya. Di dalam menu join, ada misi. Di sini kita bisa upgrade. Tetapi sebelum itu, kita lihat-lihat dulu untuk menu-menunya. Kita lihat di wallet. Dan di sini kita memiliki saldo bonus ya, sebesar 15 USD. Lumayan ya, ini bonusnya. Administrator background top up ya. Selanjutnya di sini, untuk membeli upgrade ini, kita harus memiliki ini, TP1 ya. Harganya itu, yaitu sekitar 20 USD ya. Kita itu tinggal depo 5 USD saja. Nanti setelah itu, baru kita bisa membeli. Caranya, kita tinggal tekan saja upgrade TP1. Lalu kita tekan saja copy. Setelah ter-copy, lalu masuk saja ke wallet-wallet yang kita gunakan untuk depo. Di sini kita gunakan, coba, Tronlink Pro. Lalu kita send saja. Kita paste address yang tadi ya. Wih, salah. Pulang, kita kembali. Nah, ini di addressnya ya, kita copy dulu. Setelah ter-copy, kita kembali ke dalam web yang tadi. Dalam Tronlink Pro ya. Kita paste, lalu kita next. Kita masukkan jumlahnya. Di sini kita gunakan USDT. Kita gunakan USDT. Kita masukkan jumlahnya di sini. Misalkan di sini 5 ya. Setelah itu, kita tinggal send saja. Lalu kita lakukan deposit ya. Setelah itu, kita kembali ke dalam web yang tadi. Lalu di sini kita tinggal tekan saja submit. Nanti setelah tersubmit, kita bisa kembali dulu ya. Kita cek nanti di dalam menu wallet. Nah, di sini bisa dilihat upgrade balance kita sudah bertambah yang menjadi 20 USD. Dan di sini Richard-nya juga sudah bertambah ya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam task. Nah, bisa dilihat di sini. Kita bisa claim pesanannya ya. Di sini bisa dilihat. Untuk TB0 itu tidak ada ya untuk pendapatannya. Sedangkan TB1 ini ada ya. Karena kita berada di TB1 ya. Kita tunggu di TB1. Nah, ini cara pengambilannya. Di sini kita tinggal tekan saja report. Kita submit. Konfirmasi. Nah, please upload the screenshot after complete the task. Packed creditors and web resources. Kita tinggal buka videonya ya. Kita apa ini? Coba kita terjemahkan. Harap unggah tangkapan layar setelah menyaksikan tugas. Credit password. Di sini tugasnya apa ya? Suka ya ini. Kita buka video. Maka secara otomatis kita diarahkan ke YouTube ya. Kasab langkah home rollout. Bikin pd seharian dengan antibakterial yang lawan buku badan. Cepat kering, galengnya, dan wanginya. Kita tinggal like saja postingan ini ya. Kita like. Setelah terlike. Tunggu dulu ya habis iklannya. Nah, setelah muncul iklannya. Kita tinggal screen saja. Oke, setelah berhasil ter-screen. Kita kembali ke dalam web yang tadi. Kita tekan submit. Lalu kita tambahkan postingan tadi ya. Yang screenshot tadi. Kita pilih saja screenshotnya. Tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat setelah berhasil mengunggah. Kita langsung saja tekan mengkonfirmasi. Dikirim dengan sukses. Tunggu di audit. Nah, nanti dia akan masuk di audit. Setelah berhasil akan masuk ke lengkap ya. Oke, kita ulang. Caranya itu kita kembali dulu ya. Kita masuk ke DB1. Di sini banyak sekali ya. Coba kita ulang. Apakah bisa lagi? Menerima. Kita claim aja semuanya ya. Menerima lagi. Oke, kita masuk ke dalam tas ya. Bisa dilihat. Nah, ini sudah lengkap ya. Kita sudah berhasil mendapatkan 0,45. Kita ke audit lagi. Sudah selesai ya yang di audit. Sedang mengerjakan. Kita suka lagi. Buka video. Oke, ini video baru. Kita like. Kita screen. Setelah ter-screenshot. Kita kembali ke dalam web yang tadi. Lalu kita tekan submit. Lalu kita tekan plus. Kita masukkan foto yang tadi ya. Ini sudah diunggah. Kita mengkonfirmasi. Dikirim dengan sukses. Kita lihat yang lengkap. Jika sudah berhasil, akan masuk ke audit dulu. Setelah berhasil di ACC, maka akan masuk ke lengkap. Nah, ini belum berhasil ya. Kita refresh. Oke, bisa dilihat di sini. Dua pesanan kita sudah berhasil ya. Ini dua sudah selesai. Kita kembali. Kita isi aja. Coba kita ambil pesanan lagi. Ternyata setiap hari itu, jika di level 1 itu hanya dapat dua pesanan ya. Selanjutnya di sini, selain dari bernonton video di YouTube, kita bisa mengundang teman. Ini invite friend ya. Kita bisa copy address yang ini ya. Ini lalu kita salin. Setelah itu kita share ya. Selanjutnya untuk kendalanya, kita bisa menghubungi customer service-nya di sini ya. Dua customer service, ada customer service WhatsApp dan Telegram. Selain itu, kita bisa lakukan penarikan. Caranya di sini kita masuk aja ke dalam menu wallet. Nah, di sini kita sudah berhasil mengumpulkan 0,9 USDT ya. Kita tekan aja withdrawal. Terus kita submit. Kita tambahkan add withdrawal metode. Kita pilih tipenya USDT. Lalu TRC 20. Setelah itu kita masuk aja ke dalam rekeningku ya. Bisa juga indodark, pocet P, bisa ya. Kita ke wallet. Kita scroll ke USDT ya. USDT. Kita deposit. Pilih jaringan Tronetcore. Kita copy. Setelah terkopi, kembali ke dalam web yang tadi. Kita paste network address ini ya. Kita tempel. Masukkan transaksi password. Setelah itu disubmit. Nah, ini sudah berhasil menambahkan wallet-nya. Lalu kita kembali aja. Kita masukkan jumlah yang ingin kita WD di sini. Misalkan 0,9 ya. Kita masukkan payment password-nya ya. Setelah itu submit. Nah, ini sudah berhasil ya melakukan menarikan. Tinggal kita menunggu beberapa saat untuk saldonya masuk ya. Ini dia detailnya ya. I flip for withdrawal ya. Oke, tidak menunggu lama ya. Di sini bisa dilihat langsung lendingnya sekitar 0,9 USDT per hari. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari admin dan akhir kata, wassalam.